Intro Kuota bantuan BSPS yang diterima Bupati Kediri Handin Dito Himawan Pramana dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR ini sebanyak 1.400 unit Program bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan rumah layak huni khususnya di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini Untuk menindaklanjuti bantuan tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Kediri saat ini sedang mempersiapkan data rumah tidak layak huni yang berhak menerimanya Dari kuota tersebut sebagian besar akan diprioritaskan untuk masyarakat di Kampung Inggris Pare yang tercatat ada sekitar 300 unit RTLH kriteria rusak berat Kalau progres yang sudah Pak di tahap pertama? Kalau terkait program-program BRS ataupun sejenisnya sebenarnya kita sudah ada beberapa diantaranya untuk BSPS itu dari aspirasi tahap pertama sejumlah 273 penerima itu kondisi saat ini sudah 90 persen selesai secara fisiknya kemudian dari aspirasi yang tahap kedua itu sejumlah 998 penerima proses sekarang rata-rata adalah penyerahan buku tabungan dan sebagian sudah mulai fisik untuk diketahui melalui program BSPS warga akan mendapatkan bantuan pembiayaan stimulan rehabilitasi rumah sebesar 20 juta rupiah jumlah itu terinci dari 17.500.000 rupiah untuk belanja material bangunan dan sisanya 2,5 juta rupiah untuk ongkos tukang dari kediri tim baca ini melaporkan itu untuk struktur itu pembersihannya harus besi 10 selamat menikmati